Berdasarkan pantauan kami juga pemirsa dari CCTV, ini untuk informasi yang kami sampaikan untuk penerapan rekayasa lalu lintas one way. Ini yang tadinya semula diberlakukan di kilometer 72, saat ini sudah berubah di kilometer 68 sampai kilometer 414, melihat adanya kepadatan dan volume kendaraan yang terus meningkat. Hal inilah yang membuat pihak dari Korantas Pori serta otoritas tempat memutuskan untuk memutuskan one way sendiri diberlakukan dari kilometer 68. Selain itu pemirsa untuk volume kendaraan sendiri juga meningkat pesat, untuk data yang tadi kami pagi dapatkan itu sebesar 13 ribu, sekarang ini sudah meningkat menjadi 20.262. Sedangkan untuk volume kendaraan ke Jakarta sendiri ini sangat berbanding terbalik yakni sekitar 2.958. Bila kita lihat ini terjadi peningkatan untuk volume kendaraan yang semakin siang ini semakin terus dipadati oleh kendaraan yang memutuskan untuk modik. Terima kasih telah menonton!